Jadi wajar kalau istri Antum suka masak, suka beli beragam macam makanan, dia tahu restoran yang enak di mana, itu biasa. Kalau Antum laki-laki, kita makan sini yuk, ayo ikut saja. Masak ini ada, ya kita makan, biasa saja laki-laki. Kalau Antum agak rewel, berarti Antum pindah alam itu. Ada dihidangkan, bismillah, ya. Tidak sempat masak, sudahlah, beli saja. Mudahkan, tidak usah bersulit. Karena itu memang tidak masuk dalam nafkah. Kata sebagian ulama hadid, berarti memang wanita itu suka dengan kurinder. Makanan, minuman, paket, itulah yang Allah suruh kita wajib berikan. Sama juga dengan pakaian, baru beli baju, beli baju lagi. Tidak apa-apa, belikan saja. Tidak ada masalah. Biar raknya sudah merubuh, tidak apa-apa. Ada diskon dibeli, ya bismillah. Kalau kita masih ada uang, beli saja. Dan kita berpikir, teman-teman, sebagai laki-laki, orang ini amanah dari Allah. Allah yang menyuruh kita kasih dia makan, kasih dia binum, lindungi dia, antar ke tempat tujuannya, izinkan, safar bersamanya, didik, kemudian apa saja kebutuhan itu, semua kita diperintahkan oleh Allah. Sebenarnya tidak usah lihat dia. Kita lihat bagaimana perintah Allah SWT pada kita. Tugas hanya sampai ajal datang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!